Saudara melonjaknya angka pasien positif virus corona di wilayah Kota Malang karena klaster keluarga membuat kasus persebaran COVID-19 sulit ditekan. Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko menyebut kampung tanggo akan dimaksimalkan agar klaster keluarga bisa diatasi. Hal ini disampaikan Sofian usai melakukan rapat koordinasi evaluasi transisi Malang Raya di kantor Bakor Wil Kota Malang pada Sabtu siang. Sofian menyampaikan bahwa terus melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Malang selama dua pekan terakhir karena disumbang oleh klaster keluarga. Ia pun menyampaikan akan memaksimalkan kampung tangguh untuk lebih merata. Karena berdasarkan tinjauan, tiga wilayah yang menjadi klaster keluarga yakni Mergosono, Jalan Teluk Cendrawase, dan Jalan BINOR karena belum adanya kampung tangguh di wilayah tersebut. Sehingga pendisiplinan warga belum dilakukan secara maksimal. Yang pertama, sesuai dengan klaster yang berkembang 14 hari terakhir itu adalah klaster keluarga. Oleh karena itu kita kuatkan bagaimana kampung tangguh ini menjadi betul-betul merata di wilayah Kota Malang karena faktanya bahwa klaster yang kemarin terjadi di Mergosono, Cendrawase, BINOR itu belum terbentuk kampung tangguh. Sehingga kampung tangguh itu akan lebih efektif. Dan ini akan dipertajam sampai pada level RT sampai dengan warga tangguh. Yang kedua, adalah langkah-langkah untuk menisipinkan warga terus akan dilakukan dengan gerakan satgas gabungan untuk kooperasi di lapangan. Langsung bisa dilakukan sesanakan repetens dan kalau sudah reaktif itu langsung masuk di ruang karantina. Kemudian juga ada warga yang positif COVID-19 langsung diisolasi dengan secara baik memperhatikan kondisi di wilayahnya. Wawali menambahkan bahwa kampung tangguh juga akan dikuatkan hingga level RT serta keluarga. Selain itu, operasi lapangan lewat satgas gabungan untuk langsung melakukan rapi tes juga dilakukan. Sementara itu data terakhir, Satgas COVID-19 Kota Malang menunjukkan jumlah pasien COVID sebanyak 145 orang, di mana 30 pasien lebih berasal dari klaster keluarga sejumlah 10 keluarga. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.